Cuan, cuan, we be getting money Semuanya Mas Bro, kembali kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas suatu hal yang lain ya Biasanya kita bahas saham ya Nah kali ini kita akan bahas tentang salah transfer teman-teman Dan mungkin video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang ngalamin kejadian kayak saya nih guys Nah jadi tanggal 2 guys, tanggal 2 bulan ini Saya salah transfer Jadi seharusnya ke orang A, tapi saya transfernya ke orang B Nah kenapa kok bisa salah transfer? Nah namanya orang Hilaf ya guys ya Saya itu Hilaf, jadi saya itu buru-buru Ya buru-buru cepat-cepat gitu ya Karena mau apa saya lupa kayaknya urusan saham juga gitu ya Nah terus saya transfer, harus apa namanya Terus saya salah nomor rekening dan saya nggak perhatiin Padahal ini pakenya klik BCA Klik BCA kan ada 2 kali ya Apli 2 dan Apli 1 Tapi saya nggak ngeliatin Langsung saya klik-klik aja jumlahnya saya masukin Terus saya klik-klik aja Nah seperti ini guys ya Nah Nah ini saya transfer Jadi yang harusnya bener itu yang nomor 2 nih guys Nah ini saya kan nominalnya nggak terlalu banyak sih Di sini cuma 1.782.000 Nah harusnya saya transfer itu ke nomor rekening yang ini Ya yang ini guys Yang di bawah Tapi saya transfer yang di atas dulu Nah jadi kan yang di bawah harus dibayar dan saya transfer 2 kali Yang ini yang bener, yang ini yang salah guys Ini udah sukses semua Nah terus apa namanya Gara-gara salah transfer tersebut Saya lapor ke BCA teman-teman Yaitu ke kantornya Ya kan Siapa tau bisa balik gitu ya Karena orangnya juga saya nggak tahu Ya kan Orangnya nggak kenal gitu ya guys ya Nggak kenal orangnya Pernah sih kita Apa namanya itu lupa Beli transfer gede itu dulu pernah Itu lama banget Jadi namanya Apa namanya Udah belasan tahun Saya punya BCA gitu ya Udah bertahun-tahun gitu Di sini Saya udah nggak ingat lagi Nama dia itu siapa Dan nomornya berapa Itu saya nggak tahu Teman-teman ya Jadi istilahnya Ya karena nggak ada Kalau misalnya salah transfernya ke teman Atau minimal yang ada kontak HP-nya sih Enak ya Tinggal dikontak Dihubungi Tapi ini masalahnya Saya udah nggak ada kontaknya Gitu ya guys ya Cuman ada nomor rekeningnya doang Dan saya Waktu itu langsung saya lapor guys Kejadiannya tanggal 2 guys Nah tapi saya lapornya tanggal 3 Ini kan kejadiannya Apa namanya Tanggal 2 Jam 1 Nah tapi saya lapornya besok paginya Tanggal 3-nya Dan di sana disuruh Bikin kayak gini Ya dibikin Nulis-nulis data Seperti itu Terus nulis kronologis Jumlah seperti itu Bentuknya kayak gini guys Di BCA-nya Dan apa namanya Disuruh nunggu Ya disuruh nunggu Terus Apa namanya Si click base Sorry Jadi halo BCA-nya Nelfon gitu ya Untuk verifikasi Apakah benar disalah transfer Blah-blah segala macem Dan duitnya balik Tanggal 8 Teman-teman Jadi kejadian Salah transfer itu Tanggal 2 Duitnya balik Tanggal 8 nih Tulisannya Pengembalian dana Salah transfer Nah disini Seperti itu guys Jadi nanti ya Pengembalian dana Akan ditransfer ke Rekening kita Yang salah tersebut Jadi kalau teman-teman nih Misalnya nih Teman-teman Ngalamin kejadian Kayak saya yang salah transfer Terus gak tau nih Yang ditransfer itu Siapa Gitu ya Gak ada kontaknya Segala macem Langsung buru-buru Lapor aja Teman-teman ya Nanti akan diurusin Nama pihak BCA Atau mungkin Bank-bank lain Juga sama guys Karena memang Kalau kita salah transfer Dan gak niat transfer Itu duitnya Memang harus dibalikin Ternyata Nah kalau misalnya Saya udah Dites tau Sama orang banknya guys Kalau misalnya Orangnya ini Gak mau balikin Bisa dijerat hukum Katanya seperti itu Jadi silahnya Buru-buru di Apa namanya Diurus Kalau teman-teman Diam-diam aja Ya udah diambil dia Gitu ya Dia seneng aja Dapet duitin gitu Tapi kalau teman-teman Ngurus ke bank Terus ke bank Terus nanti pihak Halo BCA Yang akan nelfon ke Orang yang kita transfer Tadi yang salah tadi Dia akan nelfon ke sana Bener gak salah transfer Mungkin seperti itu ya Terus sama dia Diurus-urus-urus Dan duitnya bisa balik Teman-teman Jadi istilahnya Kalau teman-teman Kedepannya nih Ngalamin kejadian kayak saya Yang salah transfer Jangan panik Ya jangan panik Jangan Jangan stress lah Segala macam Karena Itu duitnya bisa balik Walaupun butuh waktu Kisaran seminggu Seperti itu guys ya Oke ya Mungkin itu aja pas Pembuatan dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ketemu Video berikutnya